Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Inuyana Nah kalau misalkan ngomongin area mata, ini tuh jadi penting banget ya guys untuk diperhatiin Karena kulit di sekitar mata ini tuh lebih tipis dibandingkan dengan area lainnya Itu juga yang menyebabkan tanda-tanda penuhan itu rentan muncul di area mata Ayo ngaku siapa nih yang selama di rumah aja itu jadi kayak lebih sering begadang nih Saat ini tuh begadang emang sedang jadi permasalahan banyak orang ya Akibatnya wajah pun jadi terlihat lebih lelah, kantong mata itu juga jadi gelap Bengkak di area sekitar mata Tentu aja ini tuh jadi gak nyaman banget kan buat dilihat Kita itu juga jadi males keluar kan karena matanya itu jadi bengkak Dan biasanya bengkak di area sekitar mata itu juga bukan karena kurang tidur aja Bisa juga diakibatkan karena stress ataupun juga dehidrasi Nah kalau udah kayak gini wajah pun jadi gak terlihat stress kan Nah karena itu eye cream ini tuh punya peranan penting dalam pencegahan That's why kali ini tuh aku mau ajak kalian buat bikin sendiri eye cream Dengan bahan-bahan yang alami dan gampang banget pastinya Hanya menggunakan tiga bahan aja dan pastinya bahan-bahannya ini tuh juga mudah didapatkan Kalian pasti punya sih di rumah So langsung aja ini dia tutorialnya Dan itu cara buatnya yang pertama kita bisa siapkan gel aloe vera Nah disini aku pake dari Citra Untuk brandnya disini kalian boleh pake merek apa aja ya Gak perlu sama yang aku pake disini Gel aloe vera ini tuh sering banget aku pake untuk bikin DIY skincare ya Buat kalian yang mau tau DIY skincare lainnya Bisa kalian cek linknya di deskripsi ya Next untuk bahan yang kedua kita perlu minyak zaitun Dan disini aku pake dari Azalea Untuk minyak zaitunnya ini tuh juga kalian Merek apa aja ya Nah jadi minyak zaitun ini tuh sering banget aku pake Karena kulit aku itu tipenya dry skin Dan aku itu bener-bener rekomendasiin ke kalian Buat kalian yang punya kulitnya itu dry skin atau kering Kalian bisa pake minyak zaitun ini Karena ini tuh bener-bener ngebantu aku buat kulit aku jadi lebih lembab Dan selanjutnya yang terakhir ada vitamin E Nah disini aku pake vitamin E yang biasa aku minum sehari-hari ya Jadi kalian boleh pake vitamin E dari merek apa aja Kemudian untuk alat-alatnya kita bisa siapkan gue jar krim seperti ini Kalian bisa cari ini tuh di toko-toko kosmetik Ataupun juga di online shop Harganya itu cuma sekitar 500-an gitu per jar Untuk cara buatnya yang pertama bisa masukin 1 sendok gel aloe vera Nah karena disini aku mau bikin buat 1 jar ya Next kita masukin minyak zaitunnya setengah sendok Jadi minyak zaitun ini tuh fungsinya untuk melembabkan dan juga menyamarkan garis-garis halus yang ada di kulit kita Dan selain itu kita bisa aduk-aduk sampai kedua bahannya ini tuh tercampur dan tekstur warnanya itu berubah gitu ya Nah kemudian kita akan lanjut masukin vitamin E nya Masukin 1 kapsul dan kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya ini tuh tercampur Jadi vitamin E nya ini tuh berfungsi untuk mencegah penuaan dini kemudian juga mempercepat menyembuhan kulit Ya sudah jadi sekarang aku mau pindahin ke dalam jar Kita masukin semuanya aja ya Nah seperti ini Jadi eye cream ini tuh biasanya aku pakai 2 kali sehari Di pagi dan hari sebelum tidur Dan aku suka banget sih sama teksturnya Karena dia ini tuh bener-bener ringan banget di kulit Gak berat sama sekali Dan bikin kulit itu juga jadi lebih lembab Nah ini aku akan simpan dulu eye creamnya di kulkas selama kurang lebih 1 jam Nah ini dia setelah disimpan di kulkas Karena ini tuh gel Jadi teksturnya ini tuh bener-bener ringan Cepat meresap ke kulit Gak berat dan gak lengket sama sekali Jadi aku tuh suka pakai itu setiap hari ya Di pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye